Kitab Yunus, Pasal 1 Allah memanggil dan Yunus melarikan diri. Tuhan berkata kepada Yunus, anak Amitai, Pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Aku telah mendengar tentang banyak perbuatan jahat yang dilakukan orang di sana. Katakan kepada mereka untuk berhenti melakukan hal-hal yang jahat. Namun, Yunus tidak taat kepada Tuhan. Dia berusaha melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dia pergi ke Yope dan menemukan sebuah kapal yang bertolak ke Tarsis, kota yang jauh. Ia membayar ongkos perjalanan lalu masuk ke kapal dan pergi bersama orang-orang yang ada dalam kapal untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Badai Besar Tuhan mendatangkan angin ribut ke laut dan terjadilah badai besar. Badai sangat kuat dan kapal hampir pecah. Mereka ingin membuat kapal lebih ringan supaya jangan tenggelam. Jadi muatan dan perkakas kapal dibuangnya ke laut. Awak kapal sangat ketakutan. Setiap orang mulai berdoa kepada Allahnya. Yunus turun ke bagian bawah dalam kapal untuk berbaring dan dia tertidur. Kapten kapal datang kepadanya dan berkata, Mengapa engkau tidur? Bangunlah, berdoalah kepada Allahmu. Mungkin Allahmu mendengarkan doamu dan menyelamatkan kita. Mengapa badai terjadi? Kemudian mereka berkata satu sama lain. Kita harus membuang undi supaya kita tahu mengapa kesusahan ini terjadi atas kita. Jadi, mereka membuat undi. Undi itu menunjukkan bahwa kesusahan telah terjadi karena Yunus. Kemudian mereka berkata kepadanya, Kesalahanmulah yang membuat bencana ini terjadi atas kita. Jadi, katakanlah kepada kami apa yang telah kau lakukan. Apa pekerjaanmu? Dari mana engkau datang? Di mana negerimu? Dan apa kebangsaanmu? Yunus berkata kepada mereka, Aku orang Ibrani. Dan aku beribadat kepada Tuhan. Alah langit yang menjadikan laut dan daratan. Yunus menceritakan kepada mereka bahwa ia melarikan diri dari hadapan Tuhan. Mereka menjadi sangat ketakutan ketika mereka mendengar itu. Mereka bertanya kepadanya, Apa yang kau lakukan menentang Allahmu? Angin dan gelombang laut semakin kuat. Jadi, mereka berkata kepadanya, Apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita? Apa yang harus kami lakukan terhadap engkau supaya laut tenang? Yunus menjawab orang itu, Aku tahu bahwa aku telah bersalah. Itulah sebabnya badai terjadi. Jadi, Buanglah aku ke laut. Dan laut akan tenang. Mereka berusaha mendayung kapal itu kembali ke pantai. Tetapi, mereka tidak sanggup. Angin dan badai sangat kuat. Bahkan semakin kuat. Hukuman Yunus Jadi, mereka berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan, Jangan katakan kami berdosa karena membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan buat kami mati karena membunuh dia. Kami tahu, Engkau lah Tuhan. Dan Engkau akan melakukan yang Engkau kehendaki. Jadi, Mereka melemparkan Yunus ke laut. Badai pun berhenti. Dan laut menjadi tenang. Ketika mereka melihat itu, Mereka mulai ketakutan dan menghormati Tuhan. Mereka memberikan persembahan dan membuat janji istimewa kepada Tuhan. Ketika Yunus jatuh ke laut, Tuhan memilih seekor ikan besar untuk menelan Yunus. Ia ada dalam perut ikan itu selama tiga hari dan tiga malam.